. Berita WSBK hari ini, mantan pebalap MotoGP asal Italia Danilo Petrucci menunjukkan penampilan yang apik saat berlaga di seri WSBK Portimao Portugal minggu lalu. Di mana pebalap yang berusia 33 tahun ini berhasil memberikan perlawanan kepada pebalap BMW asal Turki Toprak Rasgatlioglubaik itu di race 1, Superpol race dan juga race 2. Namun sebelum itu Petrucci sudah menampilkan performa yang bagus saat sesi FP2 dan FP3 di mana pebalap yang membela Barney Spark Racing tim Ducati ini menjadi yang tercepat dan mengalahkan Toprak Rasgatliogluba di dua sesi free practice tersebut. Bahkan di sesi Superpol atau yang biasa disebut kualifikasi pebalap yang pernah membela tim pabrikan Ducati ini hampir saja meraih pole position, di mana ia hanya terpaut 0,188 detik dari Toprak yang meraih pole position. Rupanya performa apik yang ditunjukkan Danilo Petrucci selama seri WSBK Portugal disebabkan oleh masa depannya di WSBK sudah mendapat titik terang. Di mana pebalap yang memakai nomor 9 ini akan melanjutkan kerjasamanya dengan Barney Spark Racing tim Ducati untuk musim WSBK 2025. Ini adalah tim tempat saya berada sebelum pergi ke MotoGP dan tim yang membuat saya kembali untuk mengikuti kejuaraan dunia setelah Dakar dan Moto Amerika, ungkap Petrucci. Singkatnya saya merasa betah berada di sini dan melanjutkan kontrak untuk tahun berikutnya adalah yang saya inginkan. Barney merupakan keluarga dan tim yang memberikan segalanya untuk bisa memiliki motor yang kompetitif. Saya sudah tidak terlalu muda lagi, namun saya masih merasa baik-baik saja dan selama saya masih bugar, saya tidak punya niat untuk tinggal di rumah. Barney dan saya ingin mendapatkan lebih banyak hasil yang bagus bersama untuk tahun ini dan juga tahun depan, ungkap Petrucci. Pebalap yang sepertinya tahun depan akan memiliki rekan satu tim ini di garasi tim Barney. Merasa bahagia bisa memimpin balapan selama beberapa saat, di mana itu sudah lama ia tidak merasakannya, ia juga mengungkapkan bahwa sangat sulit untuk bisa menang melawan jagoan BMW Toprak Rasgatlioglu. Untuk pertama kalinya saya memimpin balapan superbaik, hal itu tidak terjadi dalam beberapa tahun, ungkap Petrucci. Saya tahu bahwa memperlebar jarak dari Toprak akan sulit, namun saya ingin berada di depan dan memiliki sedikit keunggulan dibandingkan yang lain. Saya juga tahu bahwa Bautista dan yang lainnya ada di sana dan saya berusaha keras. Pada paruh kedua balapan saya mulai menderita di bagian depan dan ketika Toprak dan Bautista melewati saya, saya tidak punya senjata untuk bertarung melawan mereka. Bagaimanapun, saya sangat senang dengan podium, juga karena balapan dalam kondisi yang sangat panas ini bukanlah yang terbaik bagi saya. Lengan saya juga bekerja dengan baik dan saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang membantu saya selama periode ini. Orang-orang di garasi bekerja dengan baik dan memberi saya motor yang luar biasa. Saya sangat bahagia untuk tim dan podium ini juga untuk mereka. Setelah race di Portugal, sirkuit Portimao Danilo Petrucci duduk di posisi 6 klasmen dengan mengoleksi 147 poin dan berjarak 8 poin dari rival terdekatnya Andrea Locatelli yang duduk di posisi 5 klasmen dengan mengoleksi 155 poin. Balapan WSBK berikutnya di Perancis di sirkuit Magni Kours di mana tahun lalu Danilo Petrucci meraih start di posisi 9, finish race 1 di posisi 5 dan berjarak 8 detik dari P balap tercepat Toprak Rasgatlioglu. Di balapan Superpol ia juga finish di posisi 5 dan di race 2 Petrucci finish di posisi 7. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.